Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sahaja firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan pada sempatan sabat siang hari ini, yaitu berbicara tentang renungan dari kebun anggur Nabot. Renungan dari kebun anggur Nabot. Bapak Ibu, sesuatu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar salah satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Nabot, sesungguhnya, tokoh inilah tokoh yang sesungguhnya harusnya tidak asing di telinga kita setiap umat Tuhan. Dan kalau kita merenungkan di dalam nasirman Tuhan tentang kisah daripada kebun anggur Nabot, maka kita akan mendapati beberapa tokoh yang cukup menarik. Yang cukup menarik. Satunya yaitu siapa? Yaitu Nabot. Dan kemudian yang kedua yaitu Ahab, raja daripada kerajaan Israel yang beribu kotakan di Samaria. Dan yang ketiga adalah Isabel, istri daripada raja Ahab. Dan yang keempat adalah Nabi Elia. Jadi kalau kita mendengar dan kita membaca setelah melindiki tentang kisah peristiwa daripada kebun anggur Nabot, kita akan mendapati tiga tokoh yang sangat luar biasa, yang kiranya hari ini juga boleh bersama-sama memberikan sesuatu kepada kita, ketika kita merenungkan kembali akan kisah daripada kebun anggur Nabot ini. Nabot adalah sesuatu daripada umat Tuhan, dan dari namanya kita boleh mengetahui arti daripada nama Nabot adalah buah-buahan. Kalau menurut kamu Alkitab, nama Nabot berarti buah-buahan. Dan hari ini mungkin sesuai dengan namanya, arti namanya buah-buahan, maka ia mempunyai profesi sebagai seorang mungkin petani buah-buahan, yaitu kebun anggur yang ia miliki. Dan Alkitab mencatatkan bagaimana sungunya, Nabot adalah orang dari Israel. Dan dia mempunyai satu buah kebun anggur, dan kebetulan kebun anggur daripada Nabot itu, letaknya, posisinya, keberadaannya ada di samping daripada istana Ahab. Jadi posisi daripada kebun anggur Nabot, Alkitab mencatatkan ada atau berada di samping daripada istana daripada Raja Ahab. Dan ilusukunya yang melatar belakang ini, ya tentang kisah daripada kebun anggur Nabot ini. Setelah satu permasalahannya oleh karena posisi letak daripada kebun anggurnya, ada di samping daripada istana Raja Ahab. Dan hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan, bagaimana dari kisah kebun anggur Nabot ini, terjadi satu buah peristiwa yang cukup memilukan, yaitu apa? Yaitu bagaimana Ahab merampas, mengambil dengan cara yang begitu luar biasa, tidak benar di mata Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan satu buah tindakan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan merampasnya, dengan membuat satu buah aturan, yang otaknya atau inisiasinya, diawali dari istri Ahab yang bernama Isabel. Yaitu dengan membuat satu buah surat perintah, yaitu barang siapa dicatatkan di situ, yang mengutuki Tuhan dan Raja, maka harus dilempari dengan batu. Dan Alkitab mencatatkan di situ, bagaimana kemudian naiklah saksi-saksi dusta, yang mengatakan bahwa Nabot telah melakukan satu buah tindak pelanggaran yang cukup serius, yang sudah dikeluarkan surat daripada Raja. Dan hari ini, kita mari boleh bersama-sama merenungkan akan peristiwa kebun anggur Nabot ini. Dan apa yang bisa kita boleh bersama-sama merenungkan, dan kita pelajari dari kisah kebun anggur Nabot ini. Dan kebun anggur Nabot ini pun juga semuanya bisa menghampiri dalam kehidupan kita. Peristiwa kebun anggur Nabot pun bisa menghampiri kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Untuk itulah, hari ini melalui kisah kebun anggur Nabot ini, kita akan senang-senang boleh merenungkan, dan kita akan boleh senang-senang mempelajari, agar dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, tidak terjebak dan ikut menjelis itu buah kehidupan seperti apa yang terjadi melalui kisah daripada kebun anggur Nabot ini. Hari ini, kita mari bersama-sama melihat renungan apa saja yang bisa kita renungkan melalui kisah kebun anggur Nabot ini. Kita mari bersama-sama melihat dalam kitab Satu Raja Raja, pasal yang ke-21. Kitab Satu Raja Raja, pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. Satu Raja Raja, pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Ayat yang ke-21, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel. Di samping istana Ahab, Raja Samaria 2, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika kau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadaku dengan uang. Perhatikan ayat yang ke-6. Lalu jawabnya kepadanya, Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika kau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Bapak Ibu, sesuatu yang terkasih dalam tes khusus, kita mari boleh bersama-sama renungkan satu buah perkara yang kiranya boleh mengingatkan kepada kita, melalui renungan dari kebun anggur Nabot ini. Alkitab mencatatkan bagaimana sebuahnya ketika Raja Ahab, Raja memerintah kerajaan Israel Utama Utara yang beribu kotakan di Samaria ini, melihat di samping istananya ada sebuah kebun anggur milik Nabot. Maka Alkitab mencatatkan bagaimana Ahab kemudian timbul apa? Timbul keinginan. Keinginan itu apa? Untuk mengakuisisi atau memiliki kebun anggur dari siapa? Kebun anggur daripada Nabot. Dan Firman Tuhan mencatatkan dengan jelas bagaimana segunnya, Ahab bukanlah seorang Raja yang hidupnya serba kekurangan. Perhatikan baik-baik. Ahab, Raja Ahab adalah seorang Raja yang hidupnya segunnya. Bukan di bawah yang namanya kehidupan di bawah standar seperti seorang Raja. Atau hidup di dalam yang namanya kekurangan. Tapi Alkitab mencatatkan segunnya, Ahab adalah seorang Raja yang hidupnya memiliki segala macam apa yang ia miliki. Dan Alkitab mencatatkan bagaimana segunnya, Ahab memiliki juga kebun anggur yang lain. Ahab juga memiliki yang namanya uang yang cukup melimpah dalam kehidupan dia sebagai seorang Raja. Tapi di sini kita mari boleh bersama-sama melihat. Ketika ia melihat di samping istananya, ada kebun anggur milik orang lain yaitu milik Nabot. Maka Alkitab mencatatkan, timbulah yang namanya keinginan di dalam diri seorang Raja yang bernama Ahab ini. Dan kita lihat, keinginan yang ada dalam diri dia untuk memiliki kebun anggur Nabot yang ada di samping istananya itu. Kemudian apa yang terjadi membawa kepada kehidupan dia itu apa? Satu buah hal yang sangat menyedihkan. Hari ini dalam kehidupan kita pun sememang Tuhan melalui renungan kebun anggur Nabot ini. Sekali lagi kita boleh diingatkan dan kita boleh belajar. Yaitu apa? Dari apa yang Nasirman Tuhan katakan di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2 dan kemudian di samping ayat yang ke-6. Kita boleh belajar perkara yang pertama ini. Yaitu apa? Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Nabot, satu buah perkara yang sangat begitu luar biasa menyedihkan. Oleh karena keinginan yang menguasai kehidupan dia. Apa yang terjadi? Alkitab mencatatkan, hidup Nabot begitu memprihatinkan sekali. Hidupan daripada Nabot begitu memprihatinkan sekali. Yaitu apa? Kita mari bersama-sama melihat kehidupan daripada Nabot ketika hidupnya dikuasai, diliputi oleh yang namanya keinginan. Kita lihat dalam Nasirman Tuhan di ayat yang ke-4. Satu raja aja pasal 21 ayat yang ke-4. Kemudian disambung ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-4. Lalu masuklah ke dalam istananya. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akanku berikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya. Dan menelungkupkan mukanya. Dan tidak mau makan. Ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Kata Isabel istrinya kepadanya. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Delapan. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab. Memetrekannya dengan metre raja. Lalu mengirimkan surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sepotar dengan Nabot. Sembilan. Dalam surat itu dituliskan demikian. Maklumkanlah puasa. Dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Sepuluh, suruhlah juga dua orang Dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mari bersama-sama renungkan. Dalam kehidupan seorang raja yang bernama Ahab ketika hidupnya dikuasai oleh yang namanya keinginan. Dikuasai oleh yang namanya keinginan. Apa yang terjadi dalam kehidupan seorang raja yang bernama Ahab ini? Alkitab mencatatkan bagaimana hidup daripada raja Ahab ketika hidupnya diliputi dan dikuasai oleh yang namanya keinginan. Dicatatkan dengan jelas di ayat yang keempat tadi. Kirman Tuhan mengatakan dengan jelas ketika Ahab mendengar perkataan daripada Nabot. Demi Tuhan. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadaku. Perkataan Nabot, jawaban Nabot kepada raja Ahab ketika Ahab mengingini kebun anggurnya. Nabot dengan jelas mengatakan kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dan apa yang terjadi ketika Ahab mendengarkan perkataan daripada Nabot. Alkitab mencatatkan di ayat yang keempat tadi, bagian terakhir. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya. Dan Alkitab mengatakan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Hidup daripada seorang Nabot ketika hidupnya dikuasai oleh yang namanya keinginan yang begitu luar biasa. Untuk memiliki kebun anggur daripada Nabot. Apa yang Alkitab katakan bagaimana Ahab begitu luar biasa menderita. Dan penderitaan yang dialami oleh Ahab dicatatkan di situ. Hatinya dicatatkan diliputi dengan yang namanya kekesalan. Dan apa yang terjadi, ia masuk ke dalam kamarnya lalu ia berbaring di tempat tidurnya. Dan dicatatkan bagaimana posisi berbaring daripada Nabot. Perhatian baik-baik. Menelungkupkan mukanya. Bapak-Ibu kalau melihat anak lagi marah, lagi kesel, lagi mungkin emosi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak kita ketika ia mungkin keki sama kita. Marah sama kita, kesel sama kita. Biasanya kalau kita memperhatikan anak kita lagi kesel sama kita. Masuk kamar, lalu ngapain mereka? Lalu menelungkupkan wajahnya. Menutupi wajahnya. Artinya apa? Kekesalan daripada seorang Ahab. Tidak mencerminkan hidup dia sebagai seorang yang usianya sudah dewasa. Tidak mencerminkan hidup dia sebagai seorang raja yang usianya lebih tua atau sudah dewasa. Dan kita lihat bagaimana perilaku daripada Ahab ketika hidupnya dikuasai oleh keinginan. Yaitu apa? Sifatnya seperti anak-anak. Dan dicatatkan selanjutnya ia menelungkupkan wajahnya atau mukanya. Dikatakan dengan jelas tidak mau makan. Tidak mau makan. Hari ini dalam hidupan kesempatan Tuhan ketika hidup kita dikuasai oleh yang namanya keinginan. Dan ketika keinginan itu tidak dapat kita penuhi. Tidak dapat kita penuhi atau tidak sesuai dengan yang namanya harapan keinginan kita. Kadang tidak sesuai dalam hidupan kita. Menderita. Dan penderitaan kita akhirnya menunjukkan kita seperti anak kecil seperti yang dilakukan oleh Nabot. Yaitu apa? Menelungkupkan wajahnya saking kesalnya. Yang kedua yaitu apa? Tidak mau makan. Makan pi? Moh. Makan ma? Moh. Karena apa? Mungkin merasa harapan dan keinginannya tidak terpenuhi. Sehingga apa? Kita menjadi seperti anak kecil. Lucu. Usia sudah dewasa. Tapi perilaku kita kadang seperti hanya anak kecil. Ketika apa? Keinginan kita tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Oleh itu lah. Ini satu buah penderitaan sesungguhnya. Adalah penderitaan. Maka kalau kita membaca dalam nasirman Tuhan. Ada satu buah ayat yang menarik yang dicatatkan. Yaitu mengingatkan kepada kita. Yaitu apa? Bahwa tiada orang seperti Ahab. Tidak ada orang seperti Ahab. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya. Maka kita akan mendapati satu buah perkataan. Yaitu apa? Yang akan mengingatkan kepada kita. Bahwa tiada seorang yang seperti Ahab. Ahab di dalam kehidupan di dunia ini. Yaitu apa? Yang hidupnya dikuasai oleh yang namanya keinginan. Dan keinginan itulah semuanya yang membawa Ahab kemudian kepada yang namanya apa? Penderitaan. Dan penderitaan yang dialami oleh Ahab yaitu apa? Yaitu kesalahan dan kegusaran dalam dirinya. Penderitaan yang dialami oleh Ahab menimbulkan kehidupan perilaku dia. Seperti apa? Seperti hanya anak kecil. Yang menelungkupkan wajahnya dan berperilaku seperti anak kecil yang kemudian mokok makan. Tidak mau makan. Karena apa? Kekesalan hati yang ada dalam kehidupan dia. Dan pada akhirnya kita mencatkan penderitaan yang harus dialami oleh Ahab. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk bisa memuaskan hasrat keinginan yang ada di dalam diri dia. Untuk itulah hari ini dalam kehidupan semuanya Tuhan. Melalui renungan kebun anggur nabut. Sekali lagi, mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan yaitu apa? Yang pertama, janganlah hidup kita itu diperbudak oleh keinginan. Tetapi kita mau belajar menjalani hidup yaitu oleh karena apa? Oleh karena kebutuhan. Bukan kita menjalani hidup diperbudak oleh banyaknya keinginan. Tetapi belajarlah kita menjalani hidup oleh karena kita memerlukan. Oleh karena kita butuh. Oleh karena sebuah kebutuhan. Kalau hidup kita dikuasai, diliputi, diperbudak oleh yang namanya keinginan dan keinginan. Maka sesungguhnya hidup kita akan seperti Ahab. Yaitu apa? Penuh dengan penderitaan. Dan pada akhirnya ketika kita dapat meraih apa yang menjadi keinginan kita. Pada akhirnya kita menghalalkan segala cara yang tidak dikenan oleh Tuhan. Yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Untuk itulah, mari kita mau boleh bersama-sama belajar. Yaitu apa? Janganlah kita hidup diperbudak oleh keinginan. Tapi belajarlah kita menjalani hidup oleh karena kebutuhan yang hari ini kita miliki. Firman Tuhan mengatakan dalam nasir firman Tuhan. Mari, untuk kita bisa terhindar daripada jerat yang namanya perbudakan oleh karena banyaknya keinginan. Maka sesungguhnya kita harus nantisa belajar untuk apa? Belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Kita mari boleh bersama-sama merenungkan dari apa yang nasir mantuan katakan dalam kitab Filipi. Pasal yang keempat, ayat yang ke sebelas. Rasul Paulus menasihatkan kepada segidap sidang jemaat yang ada di kota Filipi. Dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke sebelas. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke sebelas. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam suratnya, di dalam nasihatnya, Rasul Paulus menasihatkan kepada segidap sidang jemaat yang ada di kota Filipi. Agar bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan, sebagai manusia pada umumnya. Agar jangan sampai kehidupan mereka jatuh ke dalam yang namanya apa? Hidup dikuasai oleh yang namanya banyaknya keinginan. Kalau hidup kita sudah dikuasai oleh banyaknya keinginan, yang terjadi itu apa? Kita tidak pernah puas dengan apa yang hari ini kita miliki. Kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Sebagai berkat yang terbaik yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga kita selalu akan merasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Dan kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itulah hari ini sebemah Tuhan. Kita mari boleh bersama-sama belajar. Ketika Tuhan telah mengarmugrahkan kepada kita setiap buah kehidupan yang begitu luar biasa baik dan luar biasa indah. Maka sesungguhnya kita harus nanti belajar untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan dengan belajar apa? Yaitu mencukupkan diri kita dengan apa yang hari ini telah Tuhan titipkan kepada kita. Dengan apa yang hari ini telah Tuhan berikan kepada kita untuk dapat kita nikmati. Sebagai satu buah berkat yang terindah daripada Tuhan Yesus Allah kita. Karena apa? Kalau hidup kita dikuasai, diliputi, dan diperbudak oleh keinginan. Maka hidup kita akan seperti hanya Raja Ahab. Yang akhirnya menderita oleh karena apa? Oleh karena keinginan dan keinginan dan keinginan yang tidak ada habisnya. Berbicara tentang kebun anggur. Ahab apakah tidak punya kebun anggur? Al kita mencatkan. Mau tukar guling dengan aku? Aku punya kebun anggur yang lebih baik. Kalau kau mau silahkan. Atau aku mau beli dengan harga yang fantastis. Kalau kamu berminat aku beli. Ya silahkan berikan harganya berapa yang engkau minta. Pasti akan dibayar. Artinya apa? Ahab secara kehidupan finansial, ia bukanlah orang yang serba berkekurangan. Tetapi boleh dikatakan berkelimpahan dan berkelebihan. Tapi ketika hidupnya sekali lagi dikuasai oleh yang namanya keinginan. Diperbudak oleh yang namanya keinginan. Yang sama dengan ketamakan hidup. Maka hidup daripada Ahab pada akhirnya tidak bahagia. Yang ada adalah penderitaan. Yang membawa dia kepada apa? Membawa dia kepada yang namanya celaka, kebinasaan, dan dosa di mata Tuhan. Satu kali saya membaca satu buah kisah tentang seekor monyet yang ada bertengger di atas pohon. Kita ketahui monyet adalah binatang yang paling suka dengan buah pisang. Ketika monyet melihat buah pisang, maka matanya sangat begitu luar biasa jeli dan begitu luar biasa ijo. Kalau melihat yang namanya makanan kesukaan dia. Ketika monyet itu ada di atas pohon, kemudian sang pemburu monyet ini akhirnya bingung bagaimana cara menangkap monyet itu sendiri. Maka kemudian sang pemburu ini mengeluarkan dari dalam tasnya itu satu tandan buah pisang. Satu tandan buah pisang yang isinya cukup banyak. Saya biasa kalau beli pisang, satu tandan itu isinya kadang ada dua belas, kadang ada lebih daripada dua belas. Isinya cukup banyak, kadang mungkin bisa mencapai lima belas biji. Dan kemudian setelah si pemburu ini mengeluarkan satu tandan pisang, maka kemudian ia melemparkan pisang itu kepada monyet. Ketika monyet itu dilemparin pisang, maka dia dengan senang hati menangkapnya. Ketika dilempar pisang yang pertama, ditangkaplah pisang itu. Wah, dia bersyukur dapat berkat. Dilempar lagi pisang yang kedua, ternyata ditangkap lagi sama monyet itu dengan tangannya yang satunya lagi. Dilempar lagi pisang yang ketiga, ditangkaplah dengan kaki kanannya. Udah dapat tiga pisang, cukup. Kemudian si pemburu ini melemparkan lagi pisang yang keempat. Ditangkaplah dengan kaki sebelah kirinya. Dapat empat pisang. Lalu si pemburu berpikir, kenapa gak jatuh-jatuh? Coba ising-ising kasih pisang yang kelima, lempar. Setelah dilempar, ternyata masih bisa ditangkap. Dengan apa? Ekornya. Dapatlah pisang yang kelima dengan ekornya. Tetap gak jatuh? Gak jatuh juga. Harusnya sudah cukup si monyet itu mendapatkan lima buah pisang. Ada di tangan kanan, ada di tangan kiri, ada di tangan kanan dan kaki kiri. Dan satu lagi di ekornya. Kemudian ising-ising lagi. Aduh kok gak jatuh-jatuh. Akhirnya si pemburu itu melemparkan pisang yang ke enam. Ternyata masih juga bisa ditangkapnya. Wah, tangkap lagi. Sampai akhirnya si pemburu kemudian melemparkan pisang selanjutnya. Yaitu apa? Sekaligus dua buah pisang dilemparkan. Ketika dua buah pisang dilemparkan, maka akhirnya apa yang terjadi? Si monyet tetap berusaha untuk menangkapnya dan meraihnya. Dan ketika si monyet berusaha untuk menangkap dan meraihnya, tidak ada lagi bagian tubuhnya yang bisa menahan dia. Dari apa? Keseimbangan. Akhirnya jatuhlah si monyet itu. Dan akhirnya ditangkap oleh si pemburu. Oleh karena apa? Oleh karena keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Sudah dapat lima buah pisang, tetap masih mengharapkan pisang yang ke enam. Setelah mendapatkan pisang yang ke enam, masih mengharapkan pisang yang ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, ke sepuluh. Kalau bisa semuanya dia dapat raih. Tapi apadah ya perhatikan baik-baik. Dia hanya mempunyai dua tangan. Ditambah kedua kakinya yang mungkin, ya kalau misalnya kan dia punya kaki ya empat. Ya kakinya itu kaki yang kanan, kaki yang kiri, kaki yang bawah. Semuanya sudah penuh dengan buah pisang. Tetapi masih berharap itu apa? Bisa meraih pisang-pisang selanjutnya. Apa yang terjadi? Akhirnya monyet itu celaka. Dalam kehidupan kita pun siwemah Tuhan. Kita mari boleh bersama-sama muas pada dalam kehidupan kita. Keinginan, kadang kalau tidak dapat kita kendalikan dalam kehidupan kita, justru akan mencelakakan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Semakin banyak keinginan-keinginan dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita kendalikan, yang tidak dapat kita kuasai. Maka sepuluhnya, keinginan itulah sepuluhnya yang akan membawa kita kepada apa? Kedalam berbagai-bagai penderitaan. Kedalam berbagai-bagai siksaan hidup. Oleh keinginan itulah Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kepada seorang anak rohaninya yang bernama Timotius. Bagaimana ia pernah berkata kepada Timotius dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di sini dalam suratnya, Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius yang masih muda. Bahwa ingatlah, kalau kehidupan kita dikuasai oleh banyaknya keinginan. Keinginan itulah sebuahnya yang akan membuat hidupan kita itu akan menyimpang dari iman. Menyiksa kita dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena itulah Rasul Paulus kalau kita membaca di ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Sehingga di ayat yang ke-8, Paulus mengatakan, asal ada makan, asal ada pakaian, cukuplah itu semuanya. Jadi hari ini dalam hidupan kismat Tuhan, ketika hidup kita bisa mengendalikan keinginan yang ada dalam diri kita. Maka sejujurnya kita akan bahagia dan kita akan bisa menikmati kehidupan yang luar biasa indah. Dan terhindar dari yang namanya apa? Jerat kebinasaan yang akan membawa kita kepada kesengsaraan. Jadi hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar. Yang namanya keinginan sesungguhnya adalah perkara yang sangat begitu luar biasa. Membuat kita akan selalu ketagihan. Keinginan itu akan selalu membawa kita kepada yang namanya ketagihan. Kalau apa? Kalau kita tidak dapat bisa mengeremnya. Kalau kita tidak dapat bisa mengeremnya. Satu kali mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu buah kisah tentang apa? Tentang pemburu serigala. Seorang pemburu untuk memburu serigala, menangkap seekor serigala, caranya itu apa? Caranya dengan memasukkan, mencelupkan pisau yang sangat tajam ke dalam darah, kemudian ditancapkan, dan kemudian biarkan itu yang namanya pisau yang dilimuli darah itu ya ada di tempat itu. Dan apa yang terjadi? Ketika darah itu kemudian sudah mungkin mulai mengering, atau mungkin dari kejauhan penciuman daripada serigala itu kemudian mencium aroma darah, maka serigala itu akan mendekati daripada aroma darah tersebut. Dan kemudian setelah mendapati yang namanya pisau tersebut, yang dilimuli oleh darah, maka serigala itu akan menjilati darah tersebut. Dan ketika ia menjilati darah tersebut, maka dia merasa satu buah kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia ketika menjilat yang pertama, wah enak. Jilatan kedua, tambah enak. Jilatan ketiga, semakin enak. Dan dia gak pernah merasa puas. Padahal ketika dia sudah menjilati darah tersebut, darah itu mungkin sudah habis. Yang sudah menempel di pisau tersebut. Tapi ketika ia kemudian menjilati, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lidah daripada serigala tersebut terluka. Tapi ketika lidahnya terluka, apakah dia merasakan kesakitan? Tidak. Karena apa? Yang ia rasakan adalah kenikmatan daripada darah yang ia sedang jilati. Yang tidak lain adalah darah yang keluar dari lidahnya. Dan apa yang terjadi? Ketika ia terus menjilati dan terus menjilati dan terus menjilati, maka akhirnya serigala itu mati lemas. Karena apa? Kehabisan darah. Dalam kehidupan kita pun supi matuan. Keinginan yang tidak dapat kita kendalikan dan kita kuasai, sesungguhnya akan membawa kita kepada yang namanya kesengsaraan dan kebinasaan rohani dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita mau nanti belajar untuk apa? Untuk mengendalikan yang namanya keinginan dalam kehidupan kita. Dan kita belajar untuk apa? Mencukupkan diri kita dengan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita setiap harinya. Yang kedua, kita mari bersama-sama boleh belajar merenungkan. Dari renungan kebun anggur nabut, apa yang bisa kita renungkan? Kita mari bersama-sama lihat. Dalam Alkitab, kembali dalam kitab Satu Raja Raja, pasal yang ke-21. Kitab Satu Raja Raja, pasal yang ke-21. Ayat yang ke-3. Satu Raja Raja, pasal 21, ayat yang ke-3. Satu Raja Raja, pasal 21, ayat yang ke-3. Kita mau dari ayat yang ke-2. Ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Berkatalah Ahab kepada nabut, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu. Sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ayat yang ke-3. Jawab nabut kepada Ahab. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Alkitab mencatatkan dengan jelas bagaimana sukunya ketika Ahab berkata kepada nabut, rakyatnya. Yaitu apa? Berikanlah kebun anggurmu itu supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Perhatikan disini ayat ini. Berikanlah kebun anggurmu kepadamu. Berikan kebun anggurmu kepadamu. Dan kemudian disatatkan dengan jelas. Sebagai gantinya. Jika engkau lebih suka, aku membayarnya kepadamu. Atau aku memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik dari apa yang engkau telah punya. Perhatikan disini. Apa yang dikatakan oleh nabut dalam ayat yang ketiga. Tetap jawab nabut kepada Ahab. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Perhatikan dari apa yang disampaikan oleh nabut kepada raja Ahab ini. Ketika ia meminta kebun anggurnya. Dengan jelas nabut berkata, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Dari hal ini kita mari boleh bersama-sama renungan. Renungan dari kebun anggur nabut yang kedua. Yaitu apa? Mengajarkan kepada kita. Seorang nabut. Seorang nabut yang adalah rakyat biasa. Seorang nabut yang adalah rakyat biasa. Hal kita mengatakan bagaimana nabut tahu aturan yang berlaku yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Bandingkan dengan Ahab sebagai seorang pemimpin yang dipilih untuk memimpin umat Tuhan. Justru hal kita mencatkan, Ahab tidak tahu aturan yang berlaku sebagai seorang umat Tuhan. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Hari ini dalam hidup antisme Tuhan, kita mari boleh bersama-sama belajar. Sekali lagi, nabut adalah seorang yang boleh dikatakan seorang yang tahu aturan. Seorang yang mengerti akan yang namanya perintah ketapan yang daripada Tuhan. Tentang apa? Tentang yang namanya milik pusaka setiap umat Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-23, ada aturan yang telah dititapkan oleh Tuhan. Tentang milik pusaka yang diberikan kepada segera umat Tuhan ketika mereka memasuki tanah kanaan. Menduduki tanah kanaan. Dicatatkan dengan jelas dalam kitab imamat pasal yang ke-25, ayat 23. Dan kita bilangan pasal yang ke-36, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita mari bersama-sama membuka dalam kitab imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-23. Imamat pasal yang ke-25, ayat 25, ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Kemudian di pasal yang ke-36, ayat yang ke-7 dan ke-9. Kita mari membuka kitab bilangan. Pasal 36, ayat 7 dan ke-9. Ayat yang ke-7. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Ayat yang ke-9. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Inilah aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Tuhan berbeda tentang yang namanya milik pusaka yang telah Tuhan berikan kepada segenap umat Israel ketika mereka menduduki tanah kanaan. Dijelaskan dalam nas firman Tuhan. Yaitu tanah milik pusaka tidak boleh beralih kepada suku yang lain. Itulah aturan mainnya. Tanah milik pusaka yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka atau setiap suku-suku Israel yang jumlahnya ada 12 suku. Tidak boleh beralih. Misalnya suku Shefanya tidak boleh pindah ke suku Yeremia. Misalnya begitu. Artinya tanah milik pusakanya tidak boleh beralih. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kamu harus menjaga, memelihara baik-baik milik pusaka yang telah Tuhan berikan kepada kamu. Tidak boleh beralih. Tidak boleh dijual kepada siapa. Kepada suku yang lain. Itulah yang firman Tuhan katakan. Dan Nabot tahu betul aturan main itu. Nabot tahu betul apa yang Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan. Bandingkan dengan Ahab. Ahab justru tidak mengetahui. Mungkin tidak mengerti aturan yang berlaku dalam kehidupan umat Tuhan. Hari ini pun kita mari boleh bersama-sama belajar merenungkan akum perkara ini. Sesungguhnya melalui kebun anggur Nabot. Sekali lagi, kita harus belajar. Hidup sebagai matuhan, kita harus tahu aturan. Bukan melanggar aturan. Hidup sebagai matuhan, kita harus tahu aturan yang berlaku sebagai umat-umat Tuhan. Bukan kita melanggar aturan itu sendiri. Dan hari ini dalam kehidupan umat Tuhan. Jangan sampai kita seperti Nabot. Yang tahu aturan, melanggar aturan. Atau tidak tahu aturan, dan melanggar aturan. Tapi mari kita mau belajar seperti siapa. Seperti Nabot. Yang tahu aturan, dan mau menjalankan aturan itu dengan baik dan benar. Karena apa? Karena itu segunya yang akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahab. Yang tidak mengetahui atau yang tidak mau menjalani apa yang sudah Tuhan tetapkan. Pada akhirnya Raja Ahab pun mengalami satu buah permasalahan hidup di mata Tuhan. Dan jadi hari ini, ilas segunya yang kita boleh bersama-sama belajar. Bahwa hidup sebema Tuhan, kita harusnya tahu aturan. Dan kalau kita sudah tahu aturan, belajarlah kita untuk tidak melanggar yang namanya aturan. Yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Seperti halnya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menguduskannya. Supaya kita menguduskan apa yang setelah Tuhan tetapkan dan Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Itu segunya aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab keluaran pasal yang ke-20. Bagaimana segunya aturan yang berlaku dalam kehidupan kita seumah Tuhan. Yaitu apa? Kita mari bersama-sama lihat dalam kitab keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-8. Hingga ayat yang ke-11. Kitab keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-8. Hingga ayat yang ke-11. Ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuruskanlah hari sabat. Sembilan. Enam hari lamanya engkau akan bekerja. Melakukan segala pekerjaanmu. Sepuluh. Tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan. Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau ataupun anakmu laki-laki. Ataupun anakmu perempuan. Ataupun hambamu laki-laki. Ataupun hambamu perempuan. Atau hewanmu. Atau orang asing yang ditempat ke-diamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat. Dan menghuduskannya. Hari ini di depan. Kita tahu aturan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Sementara Tuhan. Kapan waktunya kita berkarya. Kapan waktunya kita bekerja. Kapan waktunya kita melakukan yang namanya satu buah pekerjaan dan usaha. Tapi juga kita harus tahu kapan waktunya kita harus menghuduskan apa yang telah Tuhan tetapkan dan Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka kita akan senantiasa membawa kehidupan kita kepada yang namanya perkenanan Tuhan. Bandingkan sekali lagi apa yang dilakukan oleh Ahab. Ahab adalah seorang raja yang tahu aturan tetapi melanggar aturan itu sendiri. Atau mungkin bisa jadi Ahab adalah orang yang tidak tahu aturan. Hari ini mari kita boleh bersama-sama belajar. Ada banyak kemungkinan Ahab tidak tahu aturan. Karena apa? Mungkin dia tidak mau membaca, menyelidiki, merenungkan, mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Atau mungkin ketika ia mendengarkan firman Tuhan. Atau ketika ia lagi diajar. Ya mungkin. Telinga ada nempel tetapi mungkin pikirannya tidak nempel. Atau mungkin telinganya nempel. Mungkin tapi ada yang menutupi, menghalangi pendengarannya. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan tidak pernah tertanam di dalam hati dan pikiran. Firman Tuhan matan apa? Bahwa setiap firman Tuhan harus nantiasa kita pahatkan di dalam kedua loh hati kita. Artinya kita harus menyimpannya baik-baik dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita menjalani hidup. Yaitu sesuai dengan apa yang menjadi kendah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita senantiasa membawa kepada yang namanya syukacita. Karena apa? Karena yang Tuhan mau adalah bagaimana kita semua Tuhan harusnya boleh belajar untuk apa? Untuk memahami aturan yang berlaku yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan kita. Sebagai apa? Sebagai umat Tuhan. Di dalam kitab ulangan pasal yang ke-17. Dicatatkan di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Tentang aturan hidup sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang raja yang baik. Yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan al kita mencatatkan di dalam kitab ulangan. Kita mari bersama-sama melihat. Di dalam kitab ulangan pasal yang ke-17. Kita mari bersama-sama membuka dalam kitab ulangan pasal yang ke-17. Kitab ulangan pasal yang ke-17. Kitab ulangan pasal yang ke-17. Ayat yang ke-18. Sebenarnya ada ayat di atasnya. Ayat yang ke-14. Kita mau di ayat yang ke-18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan. Maka haruslah ia menulis. Haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan. Hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini. Untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu. Tetap ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah. Dan ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ini seumurnya hukum. Aturan yang berlaku bagi seorang raja. Yaitu apa? Selain aturan yang di atas yang dicatatkan. Di dalam ayat yang ke-18 dicatatkan. Ia harus menyuruh orang menulis salinan hukum ini. Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang lewi. Dan dicatatkan pula salinan itu harus selalu ada. Selalu ada di sampingnya. Dan harus membacanya seumur hidupnya. Untuk belajar takut akan Allah. Dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan yang dilakukannya. Inilah semuanya aturan main seorang raja. Selalu membaca dan banyak membaca. Dan banyak membaca apa? Membaca kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Agar apa? Agar setiap langkah hidupnya sebagai seorang pemimpin. Yaitu apa? Benar dan baik adanya. Benar dan baik adanya. Kemungkinan Ahab mengabaikan aturan yang berlaku bagi seorang raja. Sehingga apa? Ia kemudian melakukan satu buah pelanggaran yang cukup serius di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Mengingini, merampas, mengambil milik pusaka orang lain. Yang seharusnya tidak boleh beralih ke suku yang lain. Walaupun sama-sama orang Israel. Jadi hari ini dalam kehidupan kita seumat Tuhan. Melalui renungan kebun anggur nabot. Kita boleh belajar perkara kedua. Hidup sebagai umat Tuhan harusnya kita tahu aturan dan menjalankan aturan. Bukan kita melanggar yang namanya aturan. Karena apa? Apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana kita seumat Tuhan. Kita harus nantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita berkenan di hadapan Tuhan Allah kita. Selanjutnya, melalui renungan dari kebun anggur nabot. Apa yang bisa kita pelajari? Ya karena waktunya sudah habis. Maka saya akan akhiri. Kirman Tuhan sempatan sahabat hari ini sampai di sini. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih.